Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak Selamat siang bu Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah wabarakatuh Oke karena kabarnya baik Coba lihat kanan kirinya Ada gak temen yang gak masuk? Gak ada Berarti masuk semua ya Coba perhatikan dulu seragamnya Udah rapi atau belum nih? Udah rapi Sebelum memulai pembelajaran Alhamdulillah kita berdoa dulu Ketua kelas siapa ketua kelas? Ayah Coba pimpin doa Bersiap membaca doa Bismillahirrohmanirrohim Doa sudah sekarang kita mau mulai icebreaking dulu nih sebelum pelajaran Ada ibu icebreaking? Sayang Icebreakingnya namanya tepuk fokus Kalau ibu bilang tepuk 1 Tepuk 2 Tepuk 3 Nah Kalau ada kata tepuknya berarti kalian harus tepuk Kalau ibu gak bilang kata tepuk berarti gak boleh tepuk Tepuk Kalau bisa tepuk 1 Tepuk 1 Dua 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 Sarah belum fokus nih Coba kita mulai lagi ya Sampai ada yang Sampai gak ada yang tepuk Kalau ibu bilang gak ada yang tepuknya Tepuk 1 Satu Yeay Lagi 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 Tepuk 3 Tepuk 5 Satu Oke Berarti udah udah pada fokus ya Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini Karena tadi kita sudah memulai dengan Icebreaking Dan anak-anak udah pada fokus Berarti kita mulai pembelajaran kita hari ini Pembelajaran hari kita Pembelajaran kita pada hari ini yaitu Tema Awas Kita Bisa Dipukum Nah sebelum memulai pembelajaran Ibu mau kalian drama Disini ada drama tentang kalian di tilam Siapa yang mau jadi Aryo Saya Randi dan Budi Ayo Aku Aryo Berarti TV Aryo Sarah Budi Budi Apika Randi ya Ibu yang baca narasinya Tak seperti hari biasanya Aryo dan Randi tidak dijemput oleh ayah mereka Yah Aku hari ini tidak dijemput ayah Kurang Sepertinya Ayahku sedang antara ibuku Membeli kue untuk mempersiapkan Selamat datang nanti malam Kan Sepertinya ayahku juga tidak bisa jemput Yuk Kita pulang naik apa ya Kan Rumah itu lumayan jauh Tiba-tiba Budi lewat di depan mereka Bud Boleh tidak aku sama Randi naik motormu Hari ini ayahku dan ayah Randi kebetulan tidak bisa menjemput Hmm Gimana ya Hmm Aku Takut ada polisi Yuk Kalau kita Donjeng tiga Sepertinya sih tidak ada Bud Biasanya juga tidak ada polisi Baiklah Ya naik Akhirnya Budi, Aryo dan Randi pun menaiki motor milik Budi Tiba-tiba Perik Kalian ditilang Oke Dari cerita ini Kira-kira apa ya Kesalahan dari Aryo Budi sama Randi Kenapa bisa ditilang Karena dia belum bonceng tiga Bonceng tiga Helem 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 Apa lagi Enggak punya Sim Karena mereka masih anak sekolah Berarti mereka belum punya Sim Itu alasannya mereka di Bilang Sekarang Peraturan dibuat oleh negara dengan penjual untuk menciptakan kehidupan yang tertib Dari cerita tadi Itu gara-gara salah satunya apa sih Budi tidak mempunyai SIM Untuk membuat SIM Ada batas usia minimal Yaitu Kalau udah punya KTP Berapa tahun? 17 tahun Tujuannya adalah Untuk membatasi agar pengemudi Kendara bermotor merupakan orang yang Sudah bertanggung jawab secara hukum Jadi kalau udah punya KTP Itu sudah bertanggung jawab secara hukum Begitupun peraturan yang ada di rumah Sekolah dan di tempat tinggal kita Semua bertujuan untuk menciptakan Ketetiban Ketetiban menciptakan hidup Lebih tenang, aman dan nyaman Untuk aktivitas Dengan kata lain ketetiban menciptakan Masyarakat yang berada Nah ini ada sanksi pelanggaran Norma itu Sesuatu peraturan yang tidak tertulis Apa sih sanksi atau pelanggarannya Bisa dikucilkan? Terus? Penyelesaian Penyelesaian Nah yang kedua ini sanksi Atau pelanggaran Terhadap peraturan tertulis Contohnya? Hukuman Dendak Nah dari contohnya tadi Itu si Budi itu termasuk sanksi pelanggaran Norma atau aturan tertulis? Aturan tertulis Nah hukuman apa ya? Biasanya kalau dikira itu Dendak Dendak Betul Nah sekarang Ibu minta kalian Untuk mengerjakan LKPD yang ibu sudah persiapkan Di LKPD-nya ini Ada beberapa pertanyaan Seputar Tadi Drama tadi Kalian coba Isi LKPD ini Nah coba Kerjakan LKPD-nya Sudah selesai semuanya? Sudah Karena sudah selesai Adakah dari kalian bertiga yang ingin membacakan jawabannya? Saya ibu Baik Coba Afika bacakan Apa dampak dari pelanggaran pada gambar tersebut? Kecelakaan Atau Jatuh di tempat yang tidak aman Seperti jurang atau jembatan Apa pelanggaran tersebut merugikan orang lain? Iya Karena merugikan orang lain Dan makhlukitas juga Bisa menyelakai orang lain Lalu seperti apa seharusnya Jika kita ingin menggunakan kendaraan motor Bermotor Satu Memakai helm Dua Harus mempunyai sim Tiga Tidak ngebut-ngebutan Dan tidak boncing tiga seperti gambar Tadi secara ugal-ugalan Terima kasih Baik Sudah selesai Banyak macam-macam-macamnya Dan sekarang ibu minta kalian Membuat poster semenarif mungkin Di kertas-kertas gambar yang akan ibu bagikan Ngerti? Ngerti? Ngerti Wah Sudah hampir selesai Dan bagus-bagus-bagus sekali karya-karyanya Terima kasih Sudah hampir selesai Saya coba tunjukkan hasil kerja kalian Dimulai dari Sara Coba presentasikan apa yang telah dibuat posternya Sekarang membuang sampah sembarangan Ini ada poster Tidak boleh membuang sampah sembarangan Kalau kita membuang sampah sembarangan Akibatnya Sekolah Tidak nyaman Sekolah terasa tidak nyaman Terasa Baul Tidak indah Sudah? Sudah Sudah Kita kasih apresiasi dulu buat Sara Yuk Dikasih apa? Dikasih W Kasih O Kasih W Wow Keren Wow Keren Baik Sara lanjut ke Divya Coba tunjukkan hasil posternya Itu poster apa? Stop Jadi disini saya gambar poster Stop Puri Disini Tujuannya apa bikin itu? Tujuannya Supaya anak-anak yang di sekolah tidak suka membuli orang lain Iya bagus Coba kita kasih apresiasi dulu Dikasih apa? Dikasih W Kasih O Kasih W Wow Keren Wow Wow Keren Yes Sekarang terakhir ke Afika Coba lihat Itu poster apa? Fika Coba dijelaskan Budayakan 5S Kita harus membudayakan 5S seperti senyum, salam, sapa, sopan, santun Karena orang-orang nanti bisa ramah kepada kita kalau misalnya kita mengerjakan 5S Baik Kita kasih apresiasi dulu Dikasih apa? Dikasih W Kasih O Kasih W Wow Keren Wow Wow Keren Baik Kita kekelaran Ibu Nah Pembelajaran hari ini sudah selesai Apakah pemerintah hari menyenangkan? Menyenangkan Sekarang ibu mau tanya kita belajar apa sih hari ini? Belajar Belajar apa? Belajar tentang Tentang Pelanggaran 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 Tentang akuran Lainya ada apa yang lagi di depan ada? Drama Drama tentang apa? Drama tentang karyawan Memudi Karyawan di silang Berarti disini ibu mau berpesan kepada kalian Jangan dulu mengendarai sepeda motor Karena di usia kalian ini pelukunya SIM Nah Nanti kalau misalnya dicilok Gimana? Baik sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah 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 Selamat menikmati